Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Pada saat ini, kita akan membaca dan menenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Sakaria pasal 9, ayat 9 sampai dengan 17. Sekali lagi, Sakaria pasal 9, ayat 9 sampai 17. Di dalamnya ada dua perikop, yaitu Raja Mesias di Sion dan Israel dipulihkan kembali. Bunyinya adalah demikian. Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lobang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu dua kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu Haysion terhadap anak-anakmu Hayunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangka kalah dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan alam mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan, sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandung dan anak darah karena anggur. Demikianlah sabda Tuhan, dan kiranya Tuhan akan mengaruniakan rohnya yang kudus, mengaruniakan hikmat bagi kita semua dalam merenungkan firman Tuhan ini. Saudara yang kekasih, Nabi Sakarya adalah seorang Nabi yang bernubuat pada tahun 520 sampai 518 sebelum masehi. Yaitu pada saman ketika orang Israel, dalam hal ini orang-orang Yahudi yang berada di pembuangan di Babylonia, mulai kembali ke Yerusalem, mulai kembali ke tanah Yehuda. Dan Sakarya merupakan Nabi yang hidup di saman yang sama dengan Nabi Hagai. Dan karena itu kedua Nabi ini memiliki nubuatan yang hampir sama. Dan kalau kita membaca keseluruhan daripada Nabi Sakarya dalam kesaksian Alkitab, di mana membaca Sakarya itu memang tidak bedanya dengan kita membaca kitab Wahyu. Dan kalau Sakarya menubuatkan tentang Mesias yang akan datang, yaitu Kristus yang akan datang untuk pertama kalinya. Sedangkan dalam Wahyu, Yohanes memberitakan tentang nubuatan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Sakarya, ini merupakan suatu gambaran tentang bagaimana orang-orang Yahudi yang baru saja mengalami pembuangan, merindukan suatu pemerintahan yang damai, yang adil dan sejahtera. Dan karena itu mereka menantikan seorang Mesias, yaitu Juru Selamat, yaitu yang akan menjadi raja bagi mereka dalam membebaskan mereka dari berbagai penderitaan dan hal-hal yang bagi mereka untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan apa yang disampaikan oleh Sakarya ini, kalau kita juga membaca dalam kitab Perjanjian Baru, banyak sekali dikutip tentang penggenapan nubuatan dari Sakarya ini. Apa yang kita baru baca tadi tentang Raja Mesias di Sion adalah suatu gambaran bagaimana kerajaan yang akan dibangunnya, yang akan dipimpinnya adalah suatu kerajaan damai, kerajaan shalom. Dan memang saat ini kita juga sebagai umat yang percaya akan memasuki masa-masa Advent, minggu-minggu Advent, atau minggu-minggu penantian kedatangan Tuhan Yesus. Kalau di masa Sakarya, di masa Perjanjian Lama, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sedang menantinantikan kedatangan Mesias yang pertama kali, sedangkan kita yang hidup di era Perjanjian Baru, sedang menantinantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan mengapa hal ini disuarakan lagi pada masa-masa kita ketika kita akan merayakan Natal. Kita ketahui Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, atau hari di mana Yesus datang sebagai Mesias untuk yang pertama kali. Dan saat ini kita sedang menantinantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan karena itulah, di hari-hari Natal, minggu-minggu Advent, kita akan selalu diperdengarkan dengan nubuatan tentang kedatangan Mesias. Apa yang kita baca dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, penggenapan yang disampaikan oleh para nabi telah terwujud dengan lahirnya Yesus di Bethlehem dan ia kemudian membawakan Injil kebenaran. Dan tentu memang banyak orang-orang Yahudi bertanya-tanya apakah Yesus benar-benar Mesias? Karena di gambaran mereka adalah Mesias itu seorang Raja Agung yang kalau mau disamakan seperti Raja Daud, bahkan melebihi Raja Daud. Tapi kenyataan yang mereka lihat adalah dia datang dengan segala kesederhanaannya. Bisa dibayangkan seorang Raja hanya mengenderai seekor keledai, beban yang muda, sebagaimana dinubuatkan oleh Sakarya. Ini sebetulnya adalah gambaran kesederhanaan seorang Raja Mulia, Raja Agung. Dan tentu Raja dalam hal ini adalah Raja secara rohani. Dan karena itu orang-orang Yahudi tidak dapat menerima secara iman, secara rohani terhadap apa yang mereka lihat dari kehidupan seorang Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan kedatangannya. Dan saudara-saudara yang kekasih, kesederhanaan Yesus itu tercermin dari nubuatan bahwa ia lemah lembut, dia adalah seorang Raja yang membawa kedamaian dan kesejahteraan. Dan dia hadir sebagaimana di katakan oleh Sakarya, dia hadir bukan cuma sebagai Raja dalam batas-batas teritorial orang-orang Israel saja. Tetapi disebutkan di sini dalam Kitab Sakarya bahwa wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari Sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Bisa dibayangkan kalau kerajaan itu dari laut sampai ke laut, kemudian dari Sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau kita belajar tentang ilmu bumi, bumi sebetulnya adalah bulat dan tidak ada ujungnya. Jadi artinya daripada ujung-ujung bumi ini adalah secara keseluruhan dia wilayahnya adalah seluruh dunia ini. Dan karena itulah kemudian di dalam perjanjian baru kita membaca bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya dan ia berkata Pergilah kamu ke seluruh dunia beritakanlah Injil dan jadikanlah semua bangsa itu muridku. Inilah penggenapan daripada nebuatan Sakaria bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja yang memerintah seluruh dunia ini. Seluruh wilayah yang ada di dunia ini merupakan wilayah kekuasaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan berbahagialah kita umat yang percaya kepada Yesus Kristus karena dia adalah raja di atas segala raja dia adalah Allah yang perkasa raja damai dan itulah yang kita percaya bahwa Yesus sebagai Mesias sudah datang dan juga dia akan datang kembali untuk membawa kita dalam kemuliaan Bapak di surga. Dan sudah saudara menjelang Natal ini marilah kita senantiasa membawa damai karena Natal bukan berarti berpesta porah bukan dilihat dari sisi material bukan dilihat dari pesta porah dan berbagai hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita bagaimana kita akan menanti kedatangan Tuhan Yesus. dengan hati yang damai yang rela untuk melayani dan kita akan selantiasa hidup dalam kebersamaan untuk saling menopang saling menolong saling membahagiakan. Demikianlah sabda Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.